Intro Molornya penyelesaian proyek Jalan Nani Warta Bonek kembali disindir oleh warga kota Korontalo. Emah-emah menjinggung sekaligus mempertajakan proyek yang dikerjakan sejak Januari 2022 itu. Mirna Warti Suparmat kepada Tribun Korontalo.com pada Selasa 14 November 2023 mengatakan proyek ini sudah lama dan belum juga selesai karena banyak kendaraan yang berlalu-lalang di jalan tersebut. Proyek Jalan Nani Warta Bonek diketahui menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 24 miliar rupiah. Awalnya ditargetkan akan rampung pada Juli 2023 namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Saat ini beberapa spot-spot galian saluran air mengagak dan mengeluarkan bau tersedap membuat warga sekitar resah. Ramlah Sampole selaku warga kota Korontalo juga berkomentar yang mana dinas terkait harusnya lebih cermat dan efisien. Wali kota Korontalo Martin Taha menjampaikan proyek Jalan Nani Warta Bonek yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional ditargetkan rampung pada November 2023. Martin mengatakan pihaknya telah mendapat ultimatum dari PTSMI atau Sarana Multi Infrastruktur untuk menyelesaikan proyek tersebut. PTSMI adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan. Jika sampai akhir November proyek tersebut belum selesai, maka Pemkot Korontalo akan membiayai sisa pengerjaannya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!